Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan bahas mengenai menulis Menulis disini menulis karya ilmiah Menggunakan liberal office Kemudian tools untuk sitasi yang saya gunakan Aturannya disini yang harus kita penuhi Yaitu mengenai akademik integritas Jadi integritas akademik Ini penting banget Mungkin di ruang ini ada mahasiswa ya Ada mahasiswa? Oh iya Mahasiswa ya Berarti siswanya Ini disini harus jujur gitu Jujur dalam arti apa? Yang kita kutip Yang kita citasi pada paper kita Yang harus kita tuliskan Tuliskan dalam arti bagaimana? Apakah langsung ditulis Seutunya Ataukah hanya bagian yang penting saja Nah itu menjadi pertanyaan Yang harus kita lakukan adalah Kita harus melakukan parafrase Bu gimana sih bu parafrase Parafrase itu Ketika kita membaca sebuah paper Yang akan dijadikan referensi Kita tahu intinya dulu Kemudian kita tuangkan dengan Bahasa kita sendiri Jadi bahasa kita sendiri Dengan tidak mengurangi Inti dari paper yang disampaikan Umumnya Maaf semester berapa? Semester 7 pas banget Iya Jadi Kadang kalau kita lihat paper Itu di abstrak Kalau kita gunakan Tanpa ada indeks sintam Misalnya Hanya ber-ISSN Kadang penulis itu Tidak mencantumkan Hasil dari Yang dia tulis Misalnya Teori mengenai ini Saya menggunakan metode ini Kemudian Mengapa menggunakan metode tersebut Tujuannya adalah Blah-blah-blah-blah Tapi tidak diketikan Hasilnya adalah Gitu ya Nah Tugas dari Anda Sebagai penulis Untuk mencintasi Baca seluruhnya Kemudian Hasil dari paper tersebut apa? Itu kamu cantumkan Setelah kamu parafrase Dicantumkan Begitu caranya ya Fair Kamu harus fair nih Jangan ngakuin Paper itu Paper kamu Atau Paper teman kamu Jangan Jadi kita benar-benar harus jujur Jujur itu penting Kepercayaan itu penting Kemudian etik juga penting Karena apa Saya mengambil tema ini Karena Kalau kita lihat Baru-baru ini kan banyak banget ya Di media masa tuh yang Aduh Dari mulai dosennya Ini di kampus gimana nih Kalau kampus aja udah gak jujur Terus gimana nanti Masih mahasiswanya Itu menjadi pertanyaan Besar Makanya saya menyampaikan Maka ini Kemudian Masuk ke Mendele Kamu pakenya apa? Jotero Jotero gak apa-apa Gak apa-apa Mungkin yang sebelah sana Sama Jotero juga Mendele Kemudian Kemudian pake Libre office juga Masih ini Transisi Masih transisi ya Hybrid Gak apa-apa Awal-mula gitu Asal Gak lemot aja gitu Kemudian Ada kesulitan kah Ketika menggunakan Mendele Atau Jotero Ada kesulitan gak Ke Libre office-nya Kalau saya itu Dibre yang Hujung itu Dia gak mau Pakai Mendele Saya juga nyompa Waktu itu Dia gak mau Kehubung Gak mau kehubung Iya Dibre yang Terbaru Jadi makanya Saya pake Jotero Tapi pake Jotero Aman ya Cari aman aja ya Iya Karena kan kita Ini juga Waktu yang kita butuhkan Untuk mencari Solusi tersebut Sebenarnya sih Kalau kita pake Linux Lagi-lagi Emang harus kreatif Gitu ya Saya juga begitu Awalnya Gitu ya Bener pak Nah Nah disini Kenapa Begitu pentingnya Karena memang Sekarang Ya dari tahun 2021 itu Sudah ada yang namanya Aturannya tuh Ya dari Diput Riste Memang ada Undang-undangnya Kalau kamu cari Baca Wah luar biasa tuh ya Sebelum tahun ini Itu banyak banget tuh Yang mengatakan Ini bahwa itu Paper miliknya Dari Yosen sendiri Gitu ya Karena saya ngalamin juga tuh Gitu ya Karya ilmiah yang diambil Kemudian Diajukan Untuk hibah Kemudian tembus Kemudian kita Kelain gak bisa Karena mereka tahu Bahwa Undang-undangnya Belum disahkan Sekarang Harus hati-hati Kemudian Ini udah dibahas ya Tadi secara garak Langsung Apa sih Ruginya Kalau kita mengikuti Aturan ini Ada gak ruginya Ya Biarin gini Ada gak ruginya Gak ada ya Gak ada Untungnya apa Untungnya apa Untungnya Untungnya gini Kalau kita Jujur Kemudian paper kita Disitasi Dengan adanya undang-undang Ini kita mendapatkan Penghargaan Penghargaan Dari sisi akademik Itu gue tuh Karya kita Karya seumur hidup kita Sebagai amal Jariah kita Walaupun masih muda Wajib Karena kita gak pernah tahu Umur tuh Seberapa Nah Kemudian Kalau kita bahas Bu Apa sih Atau Bagaimana sih Paper yang bagus Yang bisa kita citasi Jangan Cuman asal citasi aja Gitu ya Ada yang tahu mungkin Yang udah pernah nulis Ada yang tahu Jangan Nulis paper ilmiah Citasinya Dari 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 Miki Jadi ya Alasannya apa Ada yang tahu Siapa Pintang Iya Pak Pokoknya Asal Mau aja Jadi memang kita harus pilih Kalau Anda ada akses Untuk jurnal bereputasi Silahkan pakai itu Ada ya disini ya Jurusan apa? Informatika Biasa akses jurnal apa? Terindeks Garuda Jadi Jadi Untuk Indeks Jenis-jenis Indeks Itu ada yang namanya Garuda Ada lagi apa? Sebelah sana ada Sinta Bener Sinta itu ada Satu sampai dengan enam Jadi silahkan Kamu citasi Dari yang terbagus Yang satu Biasanya bahasanya Bahasa Inggris Yang kedua juga iya Biasanya Dan mereka memang Untuk Temis ke situ Reviewernya juga Biasanya Orang-orang yang Mengerti di bidang tersebut Gitu ya Kemudian Apalagi dari dua tersebut? Google Sekolar Apalagi? Skopus Ya Jadi Dalam memilih pun Harus Sudah tahu ya Caranya milih Bagaimana Impact Faktor Dari sebuah jurnal Mungkin diajari Enggak? Diajari nih Sama dosenmu Nah Itu berarti Harus Sudah Pandai Kemudian dari Buku Ya Sekarang banyak Ibu Jadi silahkan Dipilih yang berkualitas Supaya nanti Tulisan kamu Menjadi Berkualitas juga Dengan Pendukung Paper yang berkualitas Kemudian Newspaper Boleh Dari website Boleh Kemudian dari Disertasi Atau tesis Pun boleh Tapi biasanya Mereka sudah Mempublikasi Dalam bentuk Jurnal Begitu Kemudian Regulasi dari Pemerintah Itu pun boleh Nah Ini Jenis Jenis Atau tipe Sitasi Yang bisa Anda pilih Kemudian Ini Dari sini Kamu bisa Cek bagaimana Cara menuliskannya Ya Masing-masing Dari Apa MLA Chicago Amal I3POI Ya Anda bisa pilih Bu ini harus menulis satu Ya sesuai permintaan si Jurnal tersebut Itu pilihnya mana Jangan asal-asalan Kalau asal-asalan Reviewernya gak mau baca Begitu dibaca langsung di Reject Itu penting banget Kemudian Kadang Kalau judul Kita masukkan ke Mende Begitu paper Di add Kan masuk ya Kemudian Di sebelah Kirinya Itu kan ada Title ya Title Kemudian Yours Ya Bla-bla-bla-nya Itu banyak Ada URL-nya Begitu kita cantukkan Biasanya tuh Ada yang Tulisannya gak beraturan Jadi Tugas kamu adalah Jangan cuma add Kemudian masuk Kemudian citasi Tapi Yang namanya tools Itu hanya alat bantu Tapi kita tetap yang harus Ngapain Iya Bukan Ya bukan merafikan Memverifikasi lagi Memverifikasi lagi Mulai dari judulnya Kadang kalau yang gak dikenal Kayak tulisan Bahasa Cina Atau Korea Iya gak Iya kayak gitu Nah itu kita harus tuliskan Tuliskan lagi Ketik judulnya Kemudian Lihat lagi edisinya Edisi tahun berapa Itu kita cross check Kadang kalau tulisannya itu caps lock Judulnya Ada yang Reviewer tuh gak mau Jadi kita harus Ngetik ulang lagi Dengan Bukan caps lock Ya kenapa kayak gini ya Pernah pengalaman juga Gitu ya Semakin tinggi Indexnya Apalagi kayak Skopus Sinta 1-2 Itu semakin detail Reviewer Mereviewnya Ya Kemudian Kalau citasi ada direct Ada indirect Jadi Kalau putipan langsung Silahkan Dengan apadanya Kemudian Kalau indirect Ya silahkan Dituliskan Argumen Sesuai dengan seperti ini Untuk konten tersebut Referensi bisa berupa End note Foot note Body note Atau daftar pustaka Yang memang diminta Jadi disesuaikan ya Kalau buku biasanya lain lagi Masing-masing penerbit Berbeda-beda Biasanya Nah ini Kenapa citasi penting Ya Semua orang bisa baca Semua orang bisa baca Bisa tahu Sejauh mana pengetahuan kita Sejauh mana Karya kita Ya Kemudian Sebagai Daftar pustaka Ya Baik kita dan orang lain Mungkin yang paling penting nih Ya Itu sebagai amal jariah kita Ya Pengakuan Penghargaan tertinggi Untuk Si penulis Untuk instalasi Saya rasa Udah paham ya Karena udah pada pakai Berarti udah pada nginstal Ya jadi tinggal dipilih aja Sesuai dengan Yang diinginkan Sesuai dengan spek laptop Kemudian Sesuai dengan OS nya juga Ya Itu open mailnya Nah sebelasannya Jangan lupa Supaya rapi Foldernya Disesuaikan dengan Yang kamu ketik Begitu nanti ditanya Tugas akhir Cari dimana nih Oh disini langsung bisa ketemu Ya jangan acak-acakan Kalau acak-acakan tambah pusing Nah Ini lagi Mungkin Anda pernah berkunjung gak Kesini Sintang Camping Good Pernah ya Sering Sering banget Kemudian Lihat gak Side score nya Lihat ya Tau gak manfaatnya Untuk dosen apa Gak tau Tau gak Nih Oh Nih Ini ada yang namanya Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Disitu Di dalam panduan tersebut Ada yang namanya Syarat untuk Pengajuan dana hibah Baik hibah penelitian Maupun hibah Pengabdian Nah Disitu syaratnya Ada Side score overall Ada Kalau yang penelitian untuk sientifik Biasanya dosennya disyaratkan Di atas Lebih besar sama dengan 150 Side overall Kalau kurang dari itu Otomatis dia Gak lolos Koko salam Kemudian Kalau untuk pengabdian masyarakat Itu Minimal 50 Kemudian Bu Mahasiswa bisa kontribusi Enggak ke situ Gitu ya Mahasiswa bisa kontribusi Kontribusi dalam artian Sebagai anggota Dalam Proposal tersebut Dan dinilai juga Karya kamu Udah bikin apa Jadi Semuanya harus Alive Baru kemudian Di Kamu punya Google scholar Belum Belum Silahkan Buat Ini sudah Nah Ini contohnya Karena kamu udah pake Berarti udah Tau gitu ya Citasinya Diklik aja Bagian atas Kemudian Langsung klik Membley-nya Masuk ke membley Kemudian Klik lagi Dia akan keluar Dan akhirnya Akan seperti ini Nah ini Contoh juga Mungkin yang sudah Paham Ini contoh Untuk citasi Yang dilakukan Ini untuk Sinta Sinta Yang dilakukan Paper yang Disitasi Kemudian Ini judul Dari papernya Oke Ini adalah Yang saya gunakan Saya kira Pemaparan materi Untuk medley Sekian Ada pertanyaan Ada pandai semua Oke Kalau gak ada pertanyaan Saya rasa cukup Saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Buat ada yang lagi Nyusun TA Maupun Kuliah kerja praktek Semang Terima kasih Terima kasih Terima kasih